Oke HSR, balik lagi sama gue Astrid, host Magang di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR, Will Oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu komponen penting yang berpengaruh terhadap kinerja mesin Yang itu adalah oli Nah, oli itu mungkin kita biasa bilang pelumas Minyak pelumas ya, minyak pelumas mobil Dia ini fungsinya itu sebenarnya untuk merawat seluruh komponen mobil Dan bisa juga untuk penambah usia mesin Dan oli ini ternyata ya untuk di mobil itu gak cuma oli mesin aja Tapi ada oli gardan, terus ada oli rem dan masih banyak lagi minyak-minyak lainnya Yang berperan penting di dalam komponen mesin-mesin mobil ini Nah, kalau kita ngomongin oli Di Indonesia ini banyak banget tipe-tipe mobil dan jenis-jenis mobil dengan berbagai macam mesin ya Jadi, tiap mesin itu butuh kekentalan oli yang berbeda-beda Jadi, mobil A dengan mesin tipe A pasti gak sama dengan mobil B dengan mesin tipe B kekentalan olinya Tapi bisa jadi sama Dan itu yang harus kalian tahu Tiap oli yang ada sekarang ini, yang ada di pasaran ini Itu pasti tingkat kekentalannya beda-beda Karena memang dibuat untuk spesifikasi mesin-mesin yang berbeda juga Nah, tinggal kalian pilih Jadi, mana oli yang kualitasnya lebih baik? Kualitas di sini untuk oli itu yang bisa mengkonsistenkan kekentalannya pada suhu panas dan juga suhu dingin Anggaplah gini Kita kalau nyalain mobil, terus pakai mobil, itu kan mesin bekerja Pasti kondisinya panas kan Nah, otomatis oli yang juga sebagai pelumas pasti akan ikut panas Nah, dan itu yang harus dijaga adalah tingkat kekentalannya Kemudian, kalau misalnya kita udah beres nih, udah gak nyetir mobil Mobil kan mesin jadi dingin kan, udah dingin Otomatis oli pun suhunya akan menurun dan akhirnya jadi dingin Kalau misalnya pada saat mesin panas dan mesinnya dingin Oli ini kekentalannya itu tetap konsisten, itu adalah oli yang bagus Mobil dengan generasi baru itu membutuhkan oli yang kekentalannya itu Seperti SAE 10W30 Nah, ini gue gak tau kodenya itu dari mana Tapi SAE ini adalah Society of Automative Engineers Jadi ini mungkin adalah kode dari kekentalannya ya 10W30 Nah, sedangkan untuk mobil seperti diesel atau mungkin yang tenaga-tenaganya besar Itu membutuhkan oli mesin yang lebih kental lagi Jadi mungkin tenaganya biar lebih ekstra makanya dibikin oli yang lebih kental Itu kodenya 20W50 Nah, tiap oli mungkin tiap brand oli itu dia pasti memiliki sertifikat ya Nah, oli-oli yang memiliki sertifikat ini yang bisa dibilang sudah lulus quality check lah ya Ini ada yang sertifikat itu API, ada ASEA, ada ILSEC, dan juga ada JASU Itu oli-oli yang telah tersertifikasi ini berarti lebih terjamin standar dan kualitasnya Jadi, kalau misalnya kalian mau cari tahu nih ya Oli apa sih yang cocok sama mobil kita Itu sebenarnya di buku panduan mobil kalian itu ada Jadi, sebenarnya kalian nggak perlu spesifik untuk merek tertentu Tapi lebih spesifik ke tipe oli yang seperti apa nih Yang kekentalannya seperti apa nih yang bagus untuk mobil kalian Sebaiknya seperti itu Oke, oli mesin sendiri sebenarnya jenis-jenisnya tuh beda-beda ya Tapi kita coba bahas satu per satu Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah oli mesin Nah, oli mesin sendiri ini fungsinya sebagai pelumas mesin Itu udah jelas ya Tapi, selain sebagai pelumas mesin Oli juga berfungsi sebagai pengurang gesekan Dan juga pendingin mesin Selain itu, oli mesin juga dibagi lagi ke beberapa jenis Seperti ada oli mineral Nah, oli mineral ini dia berasal dari perut bumi Harganya juga cukup terjangkau Dan oli mineral ini cocok untuk mobil-mobil yang bertenaga besar Seperti mobil diesel Nah, itu juga cocok tuh pakai oli mineral Kemudian ada oli semi-sintetis Nah, meskipun oli semi-sintetis ini dia terbuat dari bahan alami Tapi sudah dicampur dengan bahan aditif dan viscosity index Juga oli jenis ini cocok digunakan untuk mesin yang ukurannya sedang Seperti mobil-mobil penumpang pada umumnya Kayak Honda Brio Kemudian Expander Itu kan mobil-mobil yang ada penumpangnya Nah, ini oli semi-sintetis ini cocok untuk mobil-mobil tersebut Kemudian ada oli sintetis Nah, oli ini dibuat dari bahan buatan Yang karakternya dan kualitasnya bisa diatur sesuai keinginan Nah, tapi sayangnya oli sintetis ini harganya cukup mahal Dan kebanyakan mobil modern atau mobil sport nih yang pakai oli sintetis ini Nah, sekarang gue akan kasih tau ke kalian Apa yang udah gue cari tau nih Tentang ciri-ciri mobil yang olinya sudah harus diganti Yang pertama itu adalah lampu indikator oli di dashboard kalian sudah menyala Itu artinya kalian sudah harus ganti oli Kemudian kalau misalnya suara mesin atau suara mobil kalian itu udah mulai kasar Itu juga harus dicek tuh Itu kemungkinan salah satu penyebabnya adalah oli kalian sudah terlalu lama Dan sudah harus diganti Selanjutnya kalau misalnya nih asap mobil kalian udah mulai berwarna Jadi kenapa kalian nih ngeluarin asapnya itu berwarna Mungkin ada yang putih, ada yang abu-abu, berkabut Atau mungkin ada yang udah hitam Nah, itu biasanya juga karena oli Jadi itu artinya kalian juga sudah harus mengganti oli kalian Kemudian selanjutnya Kalau mesin kalian sudah mulai tidak responsif Nah, itu juga kalian harus cek kondisi oli kalian apakah masih bagus atau sudah hitam pekat Jadi sebaiknya langsung ganti oli kalian Tadi kita sudah bahas oli mesin Nah, sekarang kita coba bahas oli transmisi Oli transmisi ini sesuai namanya Dia itu berada pada sistem transmisi ya Yang itu fungsinya supaya perpindahan gigi itu lancar Nah, tiap mobil metik ataupun manual itu beda olinya Pada bahan oli manual itu biasanya tingkat kekentalannya itu di atas 40 Sementara untuk yang metik Itu oli yang digunakan adalah ya oli mobil metik Dan perbedaannya lagi kalau untuk mobil manual Itu biasanya kita ganti oli transmisi itu sekitar 10.000 km Sedangkan kalau untuk yang mobil metik itu bisa di 20.000 km Yang jelas kalian tetap harus ganti oli transmisi kalian Itu intinya Selanjutnya yang akan kita bahas adalah oli gardan Nah, fungsi utama oli gardan ini adalah menghubungkan transmisi ke gardan supaya lancar Jadi kalau misalnya kalian lagi berjalan nih pakai mobil Terus ngedengar ada suara dengung Itu bisa jadi oli gardan kalian itu sudah mulai berkurang Atau kekentalannya itu menurun Nah, supaya untuk bisa menjaga si gardan ini Kalian bisa ngeganti oli gardan kalian itu Kalau misalnya kalian sudah mencapai 10.000 km Ya, jadi intinya tetap diganti juga tuh diperhatiin Dan bisa kalian barengin penggantiannya saat kalian ganti oli transmisi Jadi kalau misalnya kalian ganti oli transmisi Ya diganti juga oli gardannya biar sekalian gitu Oke, yang selanjutnya akan kita bahas ini adalah oli rem Atau biasa kita sebut minyak rem ya Nah, minyak rem ini fungsinya itu dia menyalurkan tenaga ke pedal ke kaliper rem Jadi intinya gini, kalau misalnya kalian ngerem itu kan pasti ada tekanan tuh Nah, tekanan itu kan berarti ada gesekan Nah, oli rem itu fungsinya untuk memberikan tenaga pada tekanan itu Supaya kaliper remnya bekerja dengan baik Dan minyak rem sendiri terbuat dari bahan sintetis Yang tingkat kekentalannya itu rendah Dan penggantiannya pun gak terlalu sering ya Karena kalian bisa ngeganti oli rem ini saat oli remnya itu udah berubah warnanya Atau saat kalian mungkin mencapai sekitar 30 ribu kilometer Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah oli power steering Biasanya kita kalau mau ngemudi itu kan enak banget ya Untuk mengendalikan setir ya kan Bisa dibelokin, diputer balik, diputer-puter dan lain sebagainya Itu karena adanya oli power steering Dan biasanya oli power steering ini warnanya itu orange atau merah muda ya Dan kalau misalnya tiba-tiba nih berubah warnanya jadi coklat atau hitam Sebaiknya langsung kalian bawa mobil kalian ke bengkel Karena itu bisa jadi ada kontaminasi Jadi si oli power steering ini harus dikuras dan diganti dengan oli yang baru Oke, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa di-share videonya Dan di-like, di-comment dan juga di-subscribe channel Youtubenya Acer Wheel Karena sebentar lagi kita akan 100 ribu subscriber Dan akan giveaway 2 set velg untuk kalian semuanya Gue Asyid Hoss Magang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa, ingat velg ingat, HESR